Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ketemu lagi di channel vlog klip subscriber Nah kali ini saya terapa ya mungkin termotivasi oleh teman-teman juga ya Pemilik tanaman agronema, sensifera, ataupun jenis tanaman yang lain yang lagi booming Tapi yang jadi pertanyaan kok apa ya, nasi basi jangan dibuang karena masih banyak nampaknya Nah kebetulan saya mencoba nih, ini kebetulan tanaman black velvet ya, mungkin bisa kelihatan Oh jelas sekali lah, ini black velvet, black velvet semua Nah saya memberikan nasi basi, nasi yang sudah saya biarkan selama hampir 5 hari Oke, ini juga ada Ini juga ada nih ya, jadi nasi basi ini sudah 5 hari Saya bungkus plastik sampai keluar air ya, fermentasi Baunya seperti tape, ya mungkin nanti bisa jadi seperti tape Nah ini kebetulan saya terapkan di tanaman black velvet agronema Apakah reaksinya itu membuat tanaman ini makin segar, makin sehat, atau biasa Tapi saya lihat di youtube, di channel lain, ternyata ada pertumbuhan juga Nah semoga hasil ojo coba ini ke tanaman saya, ini bisa berkembang jauh lebih sehat Tapi sebelumnya, di beberapa minggu kemarin, saya nyoba Jadi pisang busuk itu saya jadikan pupuk organik Ternyata ke daun warnanya makin kekar, bukan cerah, makin kekar, kuat Dan ini tanaman yang saya masukkan ke dalam rumah, kurang kena senar matahari Akibatnya batangnya terlalu menjalar panjang Ini yang di luar, batangnya kekar-kekar Dan ini juga menjalar Jadi perbedaannya ini di luar, ini di dalam Nah semoga teman-teman, kalau acuannya berapa, ukurannya Itu tidak, bahasa pribadi ya, tidak begitu Nerapkan, harus yang banyak, apa yang Ini, yang sudah besar harus jauh lebih banyak Sedangkan yang kecil, jauh lebih banyak lagi Tidak, pokoknya saya kasih saja Malahan yang kecil-kecil ini saya, apa, saya dosisnya saya tambahkan Ini, ini saya tambahkan Ini, ini juga, ini ya Saya tambahkan, semoga pertumbuhannya dalam waktu 3 hari ke depan dari sekarang Itu ada Saya juga ini Ini kan kebetulan bunganya nih Ini bunga, bunga, ini ada 2 bunga Ini, kalau bunganya saya pelihara, akan menghambat pertumbuhan tangkai daun dan anak Tapi, alangkah baiknya, nanti kita potong aja ya Nanti ya, waktu ini mau tumbuh Oke, itu lah teman-teman ya Mungkin, inspirasi dari teman-teman yang lain Kita juga belajar dari Youtube-nya teman-teman kita yang sudah pengalaman Pengalaman dalam arti, sudah menerapkan dan terbukti Jadi, dia menerapkan dan terbukti Kalau saya nerapkan di media tanamnya itu yesterday deal kemarin Cuma, belum saya buat video yang waktu mau aplikasikan ya Kebanyakan, saya buat ilustrasinya seperti itu Oke, semoga media tanam ini sebentar ya Ini untuk saya jadikan tunnel Semoga nasi yang basit, mungkin teman-teman punya nasi basit Jangan dibuang, melainkan masukkan ke dalam plastik, selatu diikat Diamkan selama 4-5 hari sampai keluar airnya Jelas juga keluar beletung ya Mungkin kalau orang Jawa, singgap gitu ya Tadi ada Setelah itu, saya keluarin sedikit-sedikit pakai sendok Dan ini Dan baunya luar biasa ya Baunya luar biasa kuat, seperti tape ya Mungkin ini yang disebut tape Oke, ini lihat Oke, ya teman-teman ya Sekilas sekian dari saya Tentang penerapan pupuk buatan dari sisa nasi yang tidak kita pakai Diamkan selama 5 hari dan kita taruh Alangkah baiknya jangan Apa ya Jangan Mengaplikasikan seperti yang saya terapkan Tapi lihat dulu di channel lain Apakah ada perubahan Ke tanaman Karena ini kan baru saya tayangkan Mungkin teman-teman bisa lihat yang 2 bulan, 3 bulan kemarin Di channel yang lain tentang Mengaplikasikan nasi basi Untuk tanaman aglunima Karena ini saya juga untuk clear error Seandainya berhasil mungkin tambah syukur Kalau tidak berhasil mati Tapi kalau lihat perkembangannya seperti ini Kan sudah Dewasa 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 Cuma yang membedakan Dari segi pot Media Pot media tanam Kalau yang hijau ini yang besar-besar Yang 30 cm Yang ini 18 cm Yang ini 14 cm Kalau tanya Dijual Ya pokoknya sesuai aja Tapi kalau saya pribadi Ini masih saya petangkan Satu daun 50 ribu Kalau itu kan Yang lain lagi ya Jelas jauh lebih mahal Kalau alamat saya di Banyuangi ya Jawa Timur Lebih tepatnya di desa Gintang Nanti ada WA saya Silahkan kontak Terima kasih teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasinya Oke Dadah Alah kuda Betulnya aneh Dimakan kucing Ini kita sedang matahari Sun Ini jauh lebih kekak Kekak Kekar Oke Ini kita sedang Sampai jumpa 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 selamat menikmati